Intro Assalamualaikum seperti biasa di video kali ini aku mau beres-beres rumah bareng suami aku dan sekarang suami aku lagi bersihin halaman yang ada di belakang rumah sementara suami aku bersihin halaman di belakang rumah, aku mau cuci piring ini nah jadi buat kalian yang ngeber, yang lagi rebahan aja, semoga pas liat video aku ini, kalian jadi semangat buat bersih-bersih ya, tonton video aku sampai selesai bye-bye bye-bye selamat menikmati nah jadi itu mam sejukian aku tadi malam dimalam itu aku habis masak-masak ya terus aku kecapaian jadi gak sempat aku cuci piring jadi aku tinggal tidur aja tadi malam itu aku masak spaghetti carbonara nah ini dia kalian bisa tonton videonya sebelum video aku yang beres-beres ini bagi kalian yang mau tahu caranya dan mau tahu apa bahannya apa aja bahannya kalian bisa tonton ya dan aku itu bikinnya sangat simple mudah karena aku juga pakai bahan yang seadanya tapi rasanya tetap enak sekarang udah selesai nah aku sambil cuci baju juga mam dan suami aku lanjut beresin maksudnya bersihin halaman di depan rumah oke 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 sekarang lanjut ya mams aku mau beresin luang tv dan luang tamunya dulu semangat semangat langsung aja aku sapuin dulu lantainya karena memang lantainya lumayan kotor ya tadi habis sepeda motor suami aku kan masuk ya dalam rumah jadi ya beginilah keadaannya kalau setiap pagi wajib banget harus disapu dulu tapi ada sih kadang aku kalau memang lagi capek banget ya aku enggak enggak bisa nyapu jadi nyapunya bisa sore bisa siang ya gitu ya kalau nya ibu rumah tangga yang enggak ada jam tertentu semuanya buat kerjain pekerjaan rumah pokoknya semampu kita aja sekuat kita aja dan yang paling penting bahwa enjoy aja ya mams ya kalau nya ngerjain pekerjaan rumah itu jangan dijadikan beban gitu ya kalau menurut aku sih ya semampu kitanya aja yeay sekarang aku udah selesai beresin ruang tv dan ruang tamu aku yang sangat sederhana ini biarpun sangat sederhana aku sangat mensyukuri apa yang telah kami punya dan yang penting ya mams rumah itu nyaman dan bersih tidak perlu yang mewah dan tidak perlu yang buah gitu ya kalau aku mah yang gini aja aku udah bersyukur banget dan cara aku bersyukur yaitu aku merawat sebaik mungkin rumah ini dan menjaga rumah ini supaya tetap nyaman aman dan bersih sekarang aku mau lanjut lapin kaca depan rumah dulu karena ini memang jarang banget ya bersih biasanya anak aku itu dia suka nempelin nempelin wajah gitu loh di kacanya ini jadi ada bekas biasanya dan ini anak aku sama suami aku dia mau ke warung karena kebetulan aku lagi kehabisan buangi jadi buangi pakaiannya mams jadi aku minta tolong sama suami buat pergi ke warung sekarang lanjut ya mams aku mau beresin disini area sini dan aku mau lap ini lemari piring aku dan lemari piring aku ini aku kasih wall sticker mams jadi biar gak keliatan berantakan aja yang di dalamnya itu biar gak keliatan gitu loh dari luar jadi aku pakaikan wall sticker dan lanjut aku lap bagian sini nah jadi tadi aku berupa untuk lap bagian sini dan sekarang langsung aja aku mau masak tapi masak nasi goreng aja hehehe karena anak aku udah minta makan dia kelaparan mungkin ya sampai habis beres-beres tadi bantuin papahnya dan mamanya dan aku masaknya yang simpel aja nasi goreng aja gitu biar cepet dan sekarang udah ini tinggal dikasih telur aja nanti jiden suka banget makan nasi goreng pake telur selesai suapin cuci dan makan aku tadi langsung jemur cucian ya nah tadi itu anak aku manggil mams dia mastiin apakah mamanya ada aja di dapur gitu ya karena emang dia takut banget aku tinggal keluar dia lagi ada di kamar biasanya kalau aku tinggal keluar dia langsung merengek mau ikut gitu mams nah mam ini menurut aku bagian paling susah untuk dibersihkan ya kenapa ya padahal aku itu kalau setiap masak suka aku lap lapin dulu tapi emang yang dasarnya susah untuk dibersihkan tapi biarlah sudah ya dan sekarang ini aku lagi lap lap dinding dapur karena suka kecipratan minyak ya mams nah sekarang Alhamdulillah dapurnya udah lumayan beres ya mams dan sekian dulu video dari aku dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya mams terimakasih wassalamualaikum terima kasih